Hai tapi sekarang lagi dingin teman-teman jadi saya tidak bisa duduk di sini lama-lama karena cuacanya dingin sekali itu mungkin nih sekarang ini minus eh bukan mungkin dua derajat lah seperti itu jadi ini lihat semua jadi rata-rata orang di sini kontraktor itu dia pakai highlight kebiasanya sama petani-petani disini pun ya owner-ownernya itu semua pakai highlight Hai jadi highlight di sini ya untuk di untuk bekerja di kebun begitu Hai memang si perekonomian disini lumayan bagus ya karena disini sejahtera sekali pekerjaan banyak ya jadi pekerjaannya banyak sekali orangnya sedikit terlalu banyak pekerjaan tapi orang sedikit kekurangan orang biasanya Halo teman-teman selamat datang di vlog saya di video kali ini saya jalan-jalan ke komplek perumahan di Victoria Australia nah saya ditemani istri saya di Indonesia Hai sekarang ini ada di wilayah Victoria ya perumahannya seperti ini teman-teman ini kalau di Indonesia ini perumahan sederhana mungkin ya jadi disini komplek ini sepanjang saya berjalan tadi tidak ada rumahnya rumah yang kategori elit ya semuanya ini biasa-biasa saja saya lihat mungkin kompleknya desainnya memang seperti ini semua lihat teman-teman seperti ini nah umumnya orang-orang yang tinggal di sini Hai pekerjaannya itu ya di sektor pertanian dia bekerja di pam sebagai pekerja biasa ataupun sebagai kontraktor gitu nah disini kebanyakan teman-teman kebanyakan orang Vietnam dan ada juga orang Thailand gitu jadi perumahan ini yang tinggal di sini kebanyakan orang Vietnam dan mereka itu biasanya bekerja sebagai kontraktor ya ada juga pekerja biasa tapi kebanyakan di sini kontraktor gitu jadi mereka tinggal di sini tapi mereka punya rumah juga di tempat lain seperti di Melbourne Sydney begitu jadi anak-anaknya anak-anak mereka itu kuliahnya di kota-kota besar seperti itu Hai ini adalah perumahan yang menurut sesi sederhana sekali begitu Hai nah rumahnya sederhana seperti ini Hai jadi ini disini orang parkir ya parkir mobil ini bisa sembarangan seperti ini lihat nih ada di trotwar seperti ini di pinggir trotwar dia parkir dan umumnya yang memiliki garasi seperti ini jarang sekali jadi mereka parkir naruh mobilnya itu di luar seperti ini jadi kalau di saat musim dingin seperti sekarang ini ya di bulan 9 di bulan ini cuaca dingin jadi kadang-kadang mobilnya ini dipenuhi dengan es beku gitu Hai jadi mereka biarkan saja mobilnya seperti itu kadang-kadang panas suhu sampai 40 di saat musim panas mereka biarkan aja di luar begitu Hai nah ini juga teman-teman coba lihat mereka nanam Hai eh bunga kadang-kadang dia nanam buah-buahan di halaman rumahnya seperti ini Hai emang komplek perumahan sini sepi sekali teman-teman tidak ada yang jualan di tepi jalan seperti di Indonesia kalau di Indonesia ini mungkin sudah banyak orang jualan sini jualan bakso siomai begitu di sini enggak ada bahkan di komplek perumahan ini pun tidak ada yang apa namanya minimarket itu enggak ada jadi macam itu minimarket tuh ada semua ada tadi di kota jadi di komplek perumahannya kotanya ada di sebelah sana jadi di tempat lain gitu tidak jauh dari sini paling jalan kaki 10 menit saja jadi ini khusus untuk perumahannya saja Hai nah yang di depan sana itu gitu jualan apa ya ini fresh chicken ya jadi Hai eh di komplek ini freshkannya hanya satu saja gitu jadi tidak ada saingan yang lain Hai seakan nyebrang dulu teman-teman nah ini kadang-kadang orang duduk di sini sambil makan itu beli ayam goreng di sana dan mereka duduk di sini di taman ini ini dibuatkan ke tempat duduk seperti ini Hai tapi sekarang lagi dingin teman-teman jadi saya tidak bisa duduk di sini lama-lama karena cuacanya dingin sekali itu mungkin nih sekarang ini minus eh bukan mungkin dua derajat lah seperti itu Hai jadi ini lihat semua jadi rata-rata orang di sini kontraktor itu dia pakai high luck biasanya sama petani-petani di sini pun ya owner-ownernya itu semua pakai high luck jadi high luck di sini ya untuk di untuk bekerja di kebun begitu Hai emang sih perekonomian di sini eh lumayan bagus ya karena disini sejahtera sekali pekerjaan banyak ya jadi pekerjaannya banyak sekali ya orangnya sedikit terlalu banyak pekerjaan tapi orang sedikit kekurangan orang biasanya Hai kalau teman-teman pingin tanya pekerjaan begitu bagaimana proses ke Australia ini dan teman-teman bisa komen ya di kolom komentar Oke sekarang saya menyeberang dulu nah ini teman-teman ah satu-satunya jualan ayam di komplek perumahan ini nah disini ada telepon umum juga ya seperti dulu di Indonesia juga banyak ada telepon umum sekarang mungkin tidak selalu digunakan tapi di Australia ini telepon umum begini masih banyak sekali disini providernya ada dua provider yang yang terkenal providernya sih banyak tapi yang terkenal ada dua ada Telstra ada Optus gitu itu yang paling terkenal nah ini lupa lihat teman-teman nih perumahan juga ya ini tipe sangat sederhana ya disini saya lihat ya kontraktor kontraktor disini ya cukup apa namanya bisnis yang cukup menjanjikan juga sebab mereka kan apa namanya itu nah yang paling menarik disini teman-teman coba lihat disini rumah disini ya di depannya sama sekali tidak ada pagar gitu disini aman dipastikan aman ada kejahatannya tapi kejahatannya sedikit sekali nah ini kalau disini ada pagar tapi pagarnya pun cuma sekedar pagar aja begitu jadi tidak tinggi seperti kita di Indonesia pagarnya tinggi-tinggi tapi kalau disini pagarnya ya sekedar membatas aja seperti itu karena disini aman sekali teman-teman jadi tidak ada orang yang apa namanya masuk rumah mencuri itu nggak ada mungkin di tempat lain mungkin ada saya nggak tahu tapi disini aman gitu jadi pemulung pun nggak ada disini nggak ada pemulung kalau disini botol-botol bekas minuman itu biasanya ada tempatnya itu di supermarket biasanya jadi kita taruh disitu di pada mesinnya kita masukkan jadi satu botol itu 10 sen ya jadi tidak jadi pemulung itu seperti bukan pemulung ya jadi botol-botol yang kita kumpulkan itu yang kita beli air kemasan gitu atau botol-botol yang lain kita kumpulkan di rumah dan kalau sudah banyak kita bawa ke tempat itu dan kita masukkan di mesin jadi nanti dihitung oleh mesin udah gitu nanti baru keluar uangnya jadi seperti itu cara menukarkan botol bekas yang ada di Australia ini terus kita kemana ini nyeberang ke kiri-kiri ya Nah tadi saya sebenarnya ini dari bengkel teman-teman ya bengkel mobil saya itu ada masalah power steeringnya nah disini teman-teman supaya kalian tahu yang belum pernah datang ke Australia bengkel disini sangat mahal ya spare partnya mungkin tidak begitu mahal tapi kongkos tukangnya itu mekaniknya itu yang mahal sekali jadi satu jamnya itu berapa satu jamnya untuk mekanik ya per jam 45 dolar ya 45 dolar per jam jadi 45 dolar kalau kalikan itu 10 ribu sudah 450 ribu rupiah per jam oke jadi tenaga ahli skill disini sangat-sangat diperlukan dan sangat dihargai seperti itu tuh bayangkan itu satu jamnya itu 450 ribu kalau di Indonesia berapa ya saya nggak tahu sekarang berapa saya dulu yang saya tahu sih satu jamnya itu mungkin 100 ribu 150 ribu ya tapi kalau disini sudah 45 dolar per jam itu yang mahal itu sebabnya di Australia ini kalau kalau mobil ya rusak gitu dibuang begitu saja jadi dibuang enggak dibuang di jalan di tepi jalan gitu ditaruh di tepi jalan dan flat flat nomor flatnya itu diambil gitu jadi mobilnya dibuang nanti ada petugas yang akan mengambilnya gitu atau dia akan langsung bawa ke tempat penampungan mobil-mobil bekas gitu teman-teman jadi tidak diperbaiki karena apa mobil bekas disini harganya memang murah harganya murah tapi benerinya itu yang mahal jadi contohnya kalau kita beli mobil bekas disini mobil Jepang mobil produksi Jepang kita beli 3000 kalau rusak itu bisa 4000 loh jadi lebih baik dibuang saja gitu dibuang saja nanti beli lagi yang bekas gitu biasanya orang-orang disini melakukan seperti itu kalau rusak-rusak sedikit sih diperbaiki ya makanya disini banyak yang dia punya mobil dia harus mengetahui keadaan mobilnya itu artinya kalau dia misalnya nganti oli gitu ya dia harus ganti sendiri di rumah gitu jadi tidak mau dia bawa ke bengkel sebab mahal lebih murah kita kerjakan sendiri jadi apa-apa disini harus mandiri teman-teman ya nggak boleh kita apa-apa cari tukang cari tukang seperti kita di di negara sendiri di Indonesia apa-apa kan cari tukang sebab tukangnya juga murah kan tapi kalau disini cari tukang habis uangnya ya tukangnya mahal begitu nah ini lumayan juga nih kebunnya ditata sedemikian rupa jadi kelihatan cantik sih nah disini teman-teman nebang pohon juga nggak boleh sembarangan jadi ada izinnya juga karena pohon-pohon yang besar seperti itu adalah untuk tempatnya burung-burung gitu jadi nggak boleh sembarangan ditebang ini sekarang memasuki komplek perumahan di tempat saya tinggal dan sinilah lingkungan tempat saya tinggal teman-teman lihat juga parkir mobilnya semua di luar padahal ada garasi tapi dia nggak mau masukkan di luar semua di luar nah ini ada yang tanah yang dijual sama rumahnya nih ini dijual sudah laku sudah laku ya ya ini sudah laku dijual nih banyak saya lihat perumahan yang seperti ini dijual ini tanahnya luas tapi rumahnya kecil seperti itu mungkin ya seperti di tempat tinggal saya itu di rumah di rumah tempat tinggal saya ruang rumah saya beli rumah baru itu harganya mungkin dirupiakan dua miliar ya dua miliar rupiah tapi rumahnya kecil alamannya yang luas gitu nah sekarang saya sudah sampai di rumah saya di tempat tinggal saya oke nah ini udah tempat tinggal saya teman-teman nah contohnya ini ini halamannya aja luas ya nah ini lihat nih halamannya luas di belakang jadi rumahnya kecil seperti ini oke teman-teman saya sudah sampai di rumah di tempat tinggal saya oke kalau kalian suka dengan video ini silahkan like share dan subscribe ya agar kami bisa membuat video yang lebih menarik lagi tentang Australia tentang pekerjaan yang ada di Australia kalau kalian ingin informasi tentang pekerjaan di Australia silahkan tulis di kolom komentar oke sampai jumpa dan sehat selalu